Intro Datuk Seri Najib Tun Razak mahusaman terhadap AM MB Holding Berhad AM Bank Islamik Berhad dan bekas pengurus perhubungannya berhubung dakwaan salah urus akunnya yang dibatalkan mahkamah tinggi kembali didengar mahkamah Peguam Harvinder Jade Singh yang mewakili bekas Perdana Menteri itu memberitahu panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan hari ini bahwa Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Khadija Idris membuat penemuan fakta dan kesimpulan yang salah apabila memutuskan bahwa saman itu tidak wajar Beliau berkata saman yang dipelkan oleh anak guamnya bukanlah serangan kolateral untuk mencabar keputusan kes jenayah Najib berhubung dana SRC International Sendirian Berhad seperti yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi apabila beliau membatalkan saman itu Serangan kolateral bermaksud tindakan undang-undang untuk mencabar keputusan dalam kes lain Dalam keputusannya, Hakim Mahkamah Tinggi itu memutuskan bahwa saman Najib terhadap tiga dependen terbabit merupakan penyalahgunan proses mahkamah karena dibuat sebagai serangan kolateral untuk perbicaraan kes jenayah berhubung dana SRC International Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!